Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Hobi Baik pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang perbandingan Antara ayam yang ribok dengan ayam yang dilepas bebas atau diumbar Tetapi sebelumnya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Untuk selalu mendapatkan info-info terbaru dari Oke, let's go Keutamaan ayam yang dibok Yang pertama adalah Ayam akan lebih cepat besar Berbeda dengan ayam yang dilepas bebas Karena ayam yang dibok Hanya makan, minum, dan tidur saja Dan tidak beraktifitas Kemudian yang kedua Ayam yang dibok Resiko terserang penyakit akan lebih sedikit Karena kebersihan dari pakan dan minumannya itu sangat terjamin Berbeda dengan ayam yang dilepas bebas Dia akan memakan apa saja yang dia temukan Kemudian yang ketiga Kemudian yang ketiga Ayam yang dibok akan menjadi jinak Berbeda dengan ayam yang dilepas bebas atau diumbar Nah itu untuk kelebihannya Sedangkan untuk kelemahannya Atau kekurangan dari ayam yang dibok Yaitu Fisik ayam akan menjadi lebih lemah Karena kelebihan lemak dan kurang beraktifitas Kemudian Bulunya cenderung menjadi kusam dan kaku Yang ketiga atau yang terakhir Kekurangan ayam yang dibok adalah Pakan ayam akan menjadi lebih boros Pengalaman pribadi saya Ayam yang saya bok adalah Ketika ayam berumur 3 hari sampai dengan 4 bulan Setelah berusia 4 bulan sampai dengan 7 bulan Khusus ayam jago akan kembali saya bok Tetapi tetap harus dibandikan Dijemur dan diberi tambahan puding Dan harus diabar-abar kecil Antara 5 sampai 10 menit Untuk melatih fisik, mental Dan membentuk otot-otot kaki Serta tulangan ayam Oke Kiranya cukup sampai disini Untuk penjelasannya Kurang lebih saya mohon maaf Bila ada kekurangan Mohon tulis di kolom komentar Dengan cara yang sopan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh